Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekedar Berbagi pengalaman Ini printer seri G2000 Habis diganti IC e-prom nya Karena kesalahan langkah kemungkinan yang punya ya Nah ini tadi habis diganti IC nya pada bot nya Itu ini Ada perbedaan dengan yang lainnya Ya kalau yang lainnya langsung bisa Dan sukses Tapi kalau ini ya Setelah diganti IC nya Dipasang Itu lampu power itu kedip-kedip lama Kedip-kedip lama Ditunggu satu jam pun tetap kedip-kedip Tapi setelah Saya matikan Terus saya hidupin Terus saya pencet tombol reset Tombol ini Akhirnya Sukses Bisa Ya Pernah pengalaman juga Seperti ini Kedip-kedip 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 lama Setelah diganti IC Kedip-kedip lama Terus langsung Dipencet tombol Stop reset ini Tombol segitiga ini Nyala Inisialnya Di monitor Peringatan bahwasannya Ada masalah dengan Atlet Di stop reset ini Tetap gak bisa Jadi kalau mengalami Hal seperti ini Coba Ketika habis dipasang IC Terus dipasang bot nya Dinyalain Kedip-kedip lama Tunggu aja Biarkan aja lama Setelah itu Sekitar Tadi saya Biarkan sekitar 30 sampai Sampai 1 jam Sekarang 30 menit Mungkin ya Sama di in Saya hidupin Setelah proses cleaning Selesai Proses loading Biasanya itu Ya Saya pencet Stop reset Tahan selama 10 detik Alhamdulillah ini Berhasil Itu aja Buat teman-teman teknisi Berbagi Pengalaman Tentang Printer G2000 Mengganti IC E-Prom nya Terima kasih Semoga Bermanfaat Jangan lupa Tekan tombol subscribe Untuk mengikuti Update video kami berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton